Intro Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali menyerahkan sebanyak 4.610 pohon Alpukan Cepedak untuk dibagikan dan ditanam di seluruh wilayah kelurahan dan kecamatan sekota administrasi Jakarta Selatan Kamis 7 Februari 2019 di halaman kantor Wali Kota Jakarta Selatan Menindaklanjuti gerakan tanam sejuta pohon sebelumnya sebagai fungsi optimalisasi kota menjadi salah satu daerah resapan air Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali bersama jajaran SKPD dan UKPD menanam pohon Alpukan Cepedak dan memberikan 10 germor secara simbolis untuk kelurahan di halaman kantor Wali Kota Jakarta Selatan Marullah mengatakan penanaman pohon tambahan tersebut merupakan bagian dari gerakan tanam sejuta pohon yang sebelumnya sudah pernah dilakukan kita namakan ini sebagai Alpukat Cepedak spesies ini bagus sekali bahkan boleh diperkirakan dia lebih bagus buahnya daripada Alpukat Menteiga kelihatannya karena dia kuning sekali kemudian juga tampak kayak hampir tampak serat gitu ya kemudian juga tidak ada uleknya jadi bagus sekali saya berharap ini menjadi tambahan gizi juga bagi masyarakat bila nanti sudah berbuah ini wujud partisipasi teman-teman kita semuanya disini ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini semua lurah menyiapkan pohon Alpukat diserahkan kepada saya tadi dan kemudian kita serahkan kembali kepada mereka untuk ditanam di lingkup mereka kemudian suku dinas, suku badan, kepala bagian, para camat semuanya berpartisipasi tidak ada satupun yang tidak berpartisipasi tambahan lagi ada beberapa CSR dari perusahaan-perusahaan tertentu tidak terkecuali juga Perumda Pasar Jaya BPJS Ketenaga Kerjaan LPPM Stima kemudian juga Jalan Tol Depok Antasari dan ada beberapa yang lainnya saya tidak menyebutkan satu-satu antara lain itu semuanya saya berharap ini menjadi bagian kontribusi untuk menghijaukan Jakarta Selatan dengan sejuta pohon tambahan Tim Liputan Kominvotik Jakarta Selatan melaporkan selamat menikmati selamat menikmati